PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Manusia hadir di muka bumi bersama sejarah dan budaya. Budaya membentuk peradaban yang menjadikan etika dan estetika sebagai kreasi terbaik manusia. Uniknya, setiap budaya memiliki kearifan tersendiri. Nilainya dijunjung tinggi, semua mengikuti karena itulah tradisi. Toma Kaka, dialah yang pantas dan dituakan. Dipilih di Lisuang Ada untuk memimpin adat Tuho. Ketomakaan itu dalam perspektif Ulumanda ini, salah satu ciri khasnya adalah menganut adat Tuho. Adat Tuho itu sebetulnya lebih dikenal dalam empat unsur. Ada yang disebut Toti Bojo yang berkaitan dengan pertanian. Ada yang disebut Pak Bane Tauwang yang berkaitan dengan pernikahan. Dan kemudian ada yang disebut Pandatomate yang berkaitan dengan penyelenggaraan kematian atau pelanggaran. Kalau ada seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya. Dan ada yang disebut Lepoanggulur atau hukum yang diberlakukan. Di salah satu tempat di Sulawesi Barat, adat istiadat menjadi perkat yang utama. Ulumanda Di sinilah hulu sungai Mandar menjejakkan sejarah penyebaran umat manusia di tanah Mandar. Sejak saman purba, peradaban dibangun dan terbentuk di tepian sungai dari hulu ke muara. Masyarakat adat Tuhu, Ulumanda Mendiami wilayah kecamatan Ulumanda Kabupaten Majenek, Provinsi Sulawesi Barat. Dari delapan desa, terdapat enam desa yang merupakan wilayah adat Tuhu atau Lita Nito Makakai. Yakni, desa Ulumanda, desa Popengak, desa Tandialo, desa Pangalo, desa Kabiraan, dan desa Sulawesi. Sementara itu, desa Sambabu masuk dalam kawasan Maradiyah Sambabu dan desa Salutambung adalah Maradiyah Tubuh. Dengan ragam aktivitas keseharian, masyarakat wilayah adat Tuhu hidup damai dan rukun dengan empat dasar acuan hidup atau pemali upa panetta sariho. Masyarakat Ulumanda itu sendiri sekitar 70 persen tergantung daripada hasil pertanian. Dan sekitar 20 persen pengusaha, 10 persennya itu adalah pegawai. Potensi alamnya, Alhamdulillah sangat menjanjikan. Kita bisa lihat lahan hampir di delapan desa itu mempunyai SDA atau sumber daya alam yang sangat luar biasa. Di Ulumanda itu sendiri, desa Ulumanda, desa Pupengak, Pangalo, dan Tandialo itu memiliki hutan yang sangat bagus. Alhamdulillah masyarakat Ulumanda itu menganut prinsip dasar adat Tuhu. Terima kasih telah menonton!